Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami sahabat NA Terima kasih Yang mula masuk Nur Alip atau kenal anak Nur Alip itu dari mana sih? Sebelumnya terima kasih Kita dapat berkumpul nih di malam yang mudah mudah diri doi ya Amin Saya berkumpul bersanturannya Ya awal mula saya kenal pertama sama temen-temen Nur Alip sebelumnya Itu kisah yang saya alami itu terhadap anak saya Ada yang indikasi ya mistik juga Anak kenapa itu? Jadi begini ceritanya kan Anak saya itu Waktu itu masih berusia Sekitar 8 atau 9 bulan Posisinya juga belum bisa jalan Baru ini ya? Baru ini ya? Baru ini ya? Baru merangkak rata baru Baru 8 atau 9 bulan usianya Nah Waktu itu hari Selasa Jadi hari Selasa Tiba-tiba Badan panas Badan Saya coba Orang tua kan kita panik Kita bawa ke Bidan salah satu Dan Bidan deket rumah tuh? Deket rumah Itu biasanya Sehari atau dua hari setelah dari Bidan itu Itu bisa reda panasnya tuh Ternyata Sampai gitu Kita singkat cerita tuh Sampai hari Rebo ya Hari Rebo itu Enggak Turun juga panasnya Enggak reda-reda juga itu panasnya Enggak turun Berarti masih panasnya Masih panasnya Itu step apa sih kalau gigit tuh? Ya kalau step kan dia Kalau step kan dia pasti gigit Kalau ini enggak Hanya suhu badannya aja yang panas Tapi enggak kejang? Enggak, kejang dia enggak Akhirnya Akhirnya Saya coba Ajak main Sore Kejadian sore Ajak main ke rumah Kakak Kebetulan kan Saya rumah Kakak itu deket Ajak main Kayak Dapet saran gitu kan Ini kenapa masih panas aja gitu Nah akhirnya dikasih saran untuk ke Bidan Namanya itu Yang sebut Yang sebut Bidan Udah ini lah Udah dapet Hajar Hajar ya Hajar Bidan itu udah hajar Akhirnya Sore itu Mau selesai maghrib Saya bawa Nah ternyata si Bidan ini Saya nunggu di luar nih sebelumnya Saya nunggu di luar Anak saya diperiksa sama istri saya Waktu itu Nah tiba-tiba udah selesai diperiksa itu Itu nangis menjerit gitu kan Anak saya itu Mas di dalam tuh Dalam kamar itu Di dalam ruangan pemeriksaan itu Nangis menjerit kan Saya kaget kan Tiba-tiba Bidan di luar Yang si Bidan bilang Mas tolong beliin air Putih Putih gitu Mineral Saya beli tuh Satu Udah lah saya kan Waktu itu masih awam ya Malah hal-hal yang Mistis Mistis itu saya masih awam Apalagi saya pengalaman baru pertama kali Punya anak Panik dah ya kondisinya Akhirnya Nah Setelah Tapi posisi tuh ya Anak Masih nangis aja Anak masih nangis aja Nah ketika itu Si Apa Ibu Bidan ini Menyampaikan ke saya Secara bisik-bisik Mas Kalau ini Sakitnya Atau panasnya juga Enggak sembarangan Ini ada 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 Sesuatu Ada indikasi Makhluk lain Oh istilah kata Ketempelan Nah Kali ya ketempelan Dari bahasa Bidan Begitu Terus gimana ini ibu Bukan bertanya kan Karena saya masih awam kan Nah Akhirnya Setelah itu Saya Kasih tau Seperti Udah Ini aja Nanti airnya Ketika mau diminumin Obat ini Pakai air ini Ya udah Bawalah Pulang Malam Malam Kemis Malam Kemis Sampai rumah Adem tuh Adem Diem Anak saya tuh Diem Saya Kebetulan ada temen juga tuh Ngobrol lah Di luar rumah kan Temen ngobrol Nah Tiba-tiba Hujan gerimis Bubar lah tuh Kita lagi ngobrol Gerimis Pada pulang lah ya Nah Dengan Pas gerimis Itu Anak saya tiba-tiba Kembali nangis lagi Balik lagi Balik lagi Sudah nangis Panasnya juga Kalau panasnya enggak Oh panasnya enggak Panasnya udah turun cuma Nangisnya itu Ya Ya Sampai saya sebagai orang tua sendiri Enggak tega ya Ada anak nangis yang Gimana ya Ya beda dari Anak-anak nangis biasanya lah gitu Dari Dari suaranya Dari Ininya gitu kan Nangisnya itu beda Saya kan makin pamit kan Sebagai orang tua Ya Coba aja tuh Saya dengan istri saya Coba diemin Sampai akhirnya Karena hujan juga Makin Deras Gitu Hujan agak Redah itu Cuman Masih nangis Masih Cuman air agak naik tuh Banjir Banjir kan Oh daerah Empat tinggal banjir Banjir Ya Inilah di atas mata kaki Banjir kan Akhirnya Masih nangis Akhirnya Saya bawa lah Ke rumah empuk tuh Pake motor kan Ke rumah kapal Ketika saya bawa ke rumah kapal Pake motor itu Kalo gak salah jam Pas jam 12 Malam Itu nyampe Baru itu Baru turun itu Kan di gendong ya Sama istri itu Anak Begitu Istri turun Saya belum Turun dari motor Baru mau standarin Tiba-tiba Lampu Depan Rumah kakak itu Pecah Pecah Apa Ngedak gitu ya Tapi gak Bersyarakan pecah gitu Tapi ada bunyi Ada bunyi ledakan Tapi gak Berhampuran Kakak itu Sempet diganti kan Kita pikir ya Habis hujan Mungkin konslet Apa Akhirnya Ganti Yang kedua kalinya sama Nah Selesai dipasang Selesai dipasang Nah selesai dipasang Baru turun tuh Waktu itu dipasang Kenapa Kakaipar Kakaipar begitu Selesai dipasang Begitu lagi Kan Nah Udah Begitu Masih Makin jadi Makin bingung Makin bingung kan Gitu kan Udah Akhirnya Tapi ketika dibawah jalan itu Dia diem Tapi yang berisik tuh Istri Istri saya yang berisik Oh karena Jadi seakan-akan dia berbicara sama orang Yang mengikuti Ada yang mengikuti Bahasanya Ucapannya selalu Lu gak usah ambil anak buah Kalau mau lu ambil buah Jadi kayak ngobrol dengan orang Yang mengikuti itu Posisi saya lagi Coba bawa Engga Gue potong nih Maaf nih ya kan Berarti itu Bini teriak caran begitu Hmm Hmm Jadi ya Kayak model kemasukan juga Gimana tuh Ya Gatau gimana Gitu kan Cuma posisi di belakang Dengan anak Kan kita masih muter-muter aja Karena kan dengan muter itu Pake motor ya Dia diem anak itu Kita ketega dengan langisnya Oh berarti bocok Kalo dibawa muter-muter Iya Gak ada angis gitu Cuma yang herannya itu Ya Itu Ucapan-ucapan istri saya Seperti itu Yang selalu berucap Jangan ambil Jangan ambil anak Gua Lu kalo mau ambil aja Gua Lalu Yang mendengernya Gua yang mendengernya Jadi kayak gimana Gitu Makin pusut aja Tapi itu Bini lu Maksudnya Awang Ada Bisa sedikit-sedikit Apa Ya kalo Ya kan dibilang Ya Dibilang bang Kalo dibilang Dari tadi Apa namanya Masalah itu kan Gua awang Istri juga gak pernah cerita Untuk masalah dia punya Kebisahan Atau Secara Batin Dia bisa melihat terus Sebaliknya Gak ngerti Gak pernah cerita Gak taunya Begitu bisa dia Nah Singkat cerita Ya kan Saya balik ke rumah lagi Makin jadi lagi Hujan lagi kan Sampai akhirnya Banjir sampai sedengkul tuh Berarti lu Bawa muter Anak lu itu Keadaan gerimis Keadaan gerimis Gerimis kecil Rintik gitu kan Tapi Begitu Terasa gede Kita balik ke rumah Masih begitu aja tuh Malem kemis itu Akhirnya lepas malem kemis Balik ke rumah Ya kan Nunggu hujan reda kan Nunggu hujan reda kan Sampai rumah Mungkin gede lagi tuh Nunggu reda lagi Tapi anak masih nangis Posisi tuh Udah bu Gis tuh Udah redakan Tapi lumayan Jadi tuh banjir Nunggu tinggi Sampai sedengkul kan Tapi Enggak nih buat gua Potong dulu nih Maksudnya lu Anak lu kan Kadaada nangis tuh Lu berpikiran Enggak berpikiran Hal gaib Gak 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 berpikiran abis itu Sama sekali Karena gak awam Gak kepikiran Pikir kan Cuman bertanya-tanya aja Apa sih Gitu kan Kenapa nih Di nangis Gitu kan Aneh aja Itu nangis Gak berhenti-berhenti Dari pas Isya itu Abis pulang dari bidan itu Ke rumah itu Itu Sempet diem Cuman begitu hujan Nah dari situ nangis Sampai malam itu gak berhenti Terus singkat cerita Nah Akhirnya ke rumah Kakak yang Laki-laki kan Nah disitu Kakak lu orang bisa ke gimana Enggak Karena minta ya Karena orang awam kan Gimana nih Ada pendapat Anak gue begini Ternyata Posisi barier setenggul Untungnya itu Abang gue itu sigap Jadi Begitu baru mau turun Ini gue Jadi Karena gue juga mau kecebur Untung ketangkep juga Abang gue Motor itu Kesurupan 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 Teriak-teriak lah Macem lah Sudah suruh baca apa lah Sebagainya Gak ngerti ya kan Peleng-peleng aja gue Itu posisi malam itu kan Akhirnya Sudah sadar Kembali Jadi gini Begitu Datang ya Anak gue diem Jadi gue kesurupan Begitu kesurupan Begitu kesurupan Selesai kesurupan Sudah Anak gue nangis lagi Gitu kan Nah akhirnya Dikasih Apa namanya Masukan gitu Atau orang tua Coba ke orang pinter itu Yang bisa Gitu kan Oh bisa lah ya Akhirnya Coba lah begitu kan Dia bilang Ini dari kontrakan Oh dicek itu dari kontrakan Kalau bisa pindah di kontrakan itu Begitu kan Nah Masih dengan cerita Maritimis Otomatis kan Nah setelah keketahuan begitu Saya udah paham tuh Berarti ini udah Kan dua orang yang udah berucapan Pertama bidang Dua orang kan Orang yang Yang dianggap disitu Bisa dah Yang dianggap di dalam situ ya Nah akhirnya Udah lah disitu Udah 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 mantep lah Kalau ini bukan medis gitu kan Kalau ini penyakit bukan medis Akhirnya Dan setelah itu pun Hari komisi itu Masih Udah 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 Jam 4 pagi Ya jam 4 pagi Balik ke rumah Udah bisa tidur Dan jam Sampai pagi tuh Ya otomatis kan Gue pikir udah kelar lah ya Masalah itu Akhirnya gue berantap kerja loh Nah kebetulan Ya kebetulan Teman-teman Nuralib ini Emang satu kerjaan Maksudnya satu tempat Iya Satu tempat kerjaan Di salah satu Tempat berbelanjaan gitu kan Cuman beda di PC aja Kalau gue waktu itu ada di kantinya Ada di kantinya Jadi teman sahabat NA nih Kebetulan itu Anak-anak pengajian Nuralib itu Rata-rata Hampir satu kerjaan ya Satu tempat Satu tempat Cuman beda-beda di PC aja Gitu Jadi Terus lu ketemu anak Nuralib tuh Nah Sebenernya sih Jadi kayak Gimana ya Kayak emang Mulut ngucap begitu aja kan Kalau gak salah Hari komis itu Ingat Kan teman-teman Nuralib ini kan Emang posisi bagian di atas lah ya Ketika Ada makan siang kan pasti turun ke bawah kan Kehantin Kebetulan gue di kantin kan Tugasnya gue di kantin Nah ketika Itu pun Gue gak Gak sadar Posisi gak sadar Gue berucap Kalau gak salah abang ini lewat nih Abang ini lewat mau makan siang Gue mau bikin kopi ceritanya Mau ngelayani orang beli kopi kan Gue berucap bang Boleh minta tolong gak Tapi lu sebelumnya enggak nih Lu sebelumnya tau gak maksudnya Gak tau Cuman tau kalo Dia sering Setiap malam Jumat itu Ngaji Cuman gak tau ngaji tuh Maksudnya apa itu Ada Bentuknya Pengobatan atau apa Gak tau Tahunya itu aja gitu Ngaji Wah Majelis dah Tahunya itu aja Dan itu yang gue bilang tadi Bang Gue itu kayak Gak sadar berucap seperti itu Bang Gue boleh minta tolong gak Gitu kan Tolong apa loh Saya inget aja tuh Ya kan Nanti gue pesen makan dulu Gitu Nanti gue pesen makan dulu Dia bilang gitu kan Pesen makan Akhirnya Yang lain pun temen-temen yang lain pun Nih Pada makan juga Ngobrol lah disitu Gue buka lah kan Dari hari repoh Hari seri repoh itu Dan sampai malam kemisi itu kan Gue ceritain semua Ternyata 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 Akhirnya kan Abang ini menghancurkan Sudah Nanti Kalau gak salah Dia bilang Gue Malam Senin Di rumah lu Gitu kan Kalau bisa lu ngaji Inter malam Gitu kan Gue kan namanya orang itu kan Waktu itu masih males juga kan Yang belum tau kan Gak dateng tuh Gitu kan Pandangan lu bang Gak cepet gimana bang Pas dia nanya begitu Gitu Nah Sebagai manusia Yang minta kelar Yang dibati Dulu kan Cuma dia Lu selalu ngaji aja Iya Tapi gak tanya lu Nah Malam Jumat itu Kita gak dateng tuh Gue gak dateng Gue Kan ya Nah Jadi Selesai itu Selesai gue ngobrol itu Itu kan Jam 12 makan siang Sekitar jam 3 kan Gue ditelepon Jam sore Jam sore Terpon sama istri Sore Amis cerita kan banyak Cerita banyak ke temen-temen Pengajian ini Nur Alip Nah Ini telepon Bini Amis Bini Telfon Telepon gue suruh pulang Kenapa Anaknya nangis lagi Tadi Tadi sempet Jalan Dibilang gitu kan Sempet jalan Mau gue kali Kebetulan kan kontrakan gue Deket tali tuh Ya Nah itu Lalu nih Maaf nih gue potong Lu bilang Anak lo umur Sembilan apa Ya 8 atau 9 bulan Tapi dia Bisa jalan Nah saat itu bisa jalan Bisa Nah makanya Jadi Si apa Istri gue ini kaget kan Udah gitu Antara gimana Yang percaya gak percaya Bungong gitu Cuman Alhamdulillah Dia sadar Dia baca salah satu Ed kursi Ya Akhirnya dia Udah Udah baca Dulu sadar Dan anak gue tuh jatoh Itu cerita dari istri gue Oh berarti diliatin dulu tuh Diliatin dulu Karena Kaget gitu kan Kaget dengan penasaran juga Kaget juga Cuman Alhamdulillah Istri gue itu posisi Bisa sadar gitu Bahwa Anak gue ini umur masih Belum bisa jalan Belum bisa jalan Tapi di baji gue Jalan normal Kayak layaknya Anak Gimana jalan normal gitu Dan itu menuju ke tali Menuju ke tali Nah Baca Lihat kursi Tiba tiba jatoh tuh Nangis Udah nangis sampe malam Gak sampe gue balik pun Jam 3 Terus nangis sampe pagi Dan gue ditelepon oleh Mertua ya kan Dianterin Anterin gimana tuh Ke kampung Anak lo Anak gue Akhirnya Aku juga nganterin gak nyampe kampung Yang baru nyampe kotanya doang Dari kampung ke kota itu Dijemput sama Pamannya waktunya Karena proses gue kan kerja Ini siapa yang beli nih Gak siapa Gak siapa Gak siapa Gak siapa Gak siapa Gak siapa Gitu Itu Di mobil Kejadian lagi Pas juga nantar Bini Jadi Ini bini gue yang teriap Teriap Di mobil itu Di bis itu kan Orang pada kaget kan Itu Bener bener Engga habis pikirlah Di pikiran gue Itu hari Jumat Jadi Ya udah suddenly nyampe sana kalo gak salah pas itu kena sabab subuh kan gue hantarin nyampe sana pas mau ngajian selat jumat tuh kan akhirnya dia udah dijemput sama mamangnya karena dicumbuhin kan disana jadi dibawa terus akhirnya gue mampir dulu lah kan gue mesin mau selat jumat selesai jauh selat jumat gue nunggu mobil lagi arah ke jakarta lagi kan lo ngantar itu bisa disebutin nih kota lo? ngantar lo nah itu daerah ngas bitung orang ngas bitung selesai dari situ gue cabut lagi ke jakarta balik lagi nah dari situ gue mampir tuh ke kerjaan kan karena kan gue berhenti pas depan kan turun lah disitu gue turun terus lo ketemu lagi dong anak-anak mula ketemu lagi lo kemana nah kalo gak salah ada abang yang satu lagi lo kemana semalam bang siapa tuh namanya bangudin bangudin security disitu kan security kan disitu iya security disitu bangudin eh lepot nih siapa tau lagi nonton nih bangudin nih jadi dia nanya ke ente kemana semalam gak datang iya bang gua dari ceritanya itu aja udah gak fokus gua gitu kan yaudah gua jadi kayak gimana kayak down panik gitu kayak yaudahlah terus singkat cerita tuh terus singkat cerita tuh singkat cerita lo disona sama bini lo gimana tuh abang ternyata masih seperti yang sama tapi sebelumnya gua ngobrol dulu nih sama temen temen ralif dulu nih sorenya hari jumat sore hari jumat sore mas tidurin malah lo semalam gak dateng aja kan ngobrol 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 nih abang ini memutuskan yaudah ntar hari malam senen gua ke rumah lo kontrakan lo kayak gitu nih yaudah bang siap yaudah kan kebetulan kan satu minggu libur kalau gua kan tetep on kerja kan kantin habis itu udah selesai ngobrol malem malem minggu gua main ke tempat nuralif nih temen temen nuralif basecamp main ngobrol 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 pas pulang gitu malem minggu tuh kejadian pulang nah gua tidur itu mimpi kayak diancam dari temen temen basecampnya temen temen nuralif gua tidur gua tuh kayak mimpi itu diancam kalo lu nyampe ngedatangin temen temen lu itu kesini anak lu bakal mati disana makanya gak hari hari minggunya pun dari mimpi itu kan kayak gini takut ya mimpi kok aneh banget jadi ada ancaman begitu kan lagi mengenai anak mengenai anak otomatis kan temen temen nuralif ini kan pasti nunggu dong nunggu kabar lah jadi apa engga gitu kan gua gak ngabarin tuh gua kerja kerja aja minggu itu karena temen 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 yang lain kan minggu mah libur gak ada di tempat kerja udah kerja kerja aja hari Senin nya lah ketemu hari Senin kan masuk ya iya sama temen temen kenapa lu gua tungguin kan kabarnya cerita lah kan biasa lah dipredekan gitu masa lu emang beli kerja takut lu ya kan udah ceng-cengan lah udah lah alesan lu gak ini malem gak ngabarin lu karena lu pas balik dari anak-anak nguralif dimimpiin lu dimimpiin lu di ancam seperti itu jadi lu besoknya mau ngadirin anak-anak juga gak jadi karena kan takut ancaman itu kan iya jadi takut begini lah ingetnya aman ya lu emang itu yang ancam susoknya apaan sih ya kalo wujud sih gak wujud ya dalam mimpi itu suara suara doang perempuan apa-apa gitu suaranya ya kalo sih perempuan itu perempuan cuman gak berwujud nah singkat cerita hari kemis kembali kemis ya berarti kan anak udah seminggu nih ya di kampung ya ternyata itu masih seperti itu udah daerah gunung kan ya kalo orang-orang betul kan oh itu berarti masih penggunungan penggunungan Rangkas Bitung mana takut begini itu sampe informasi dari bini gue itu istri gue itu sampe 2 orang pinter disana orang bisa disana orang bisa lagi itu gak bisa ibaratnya ya tetep kayak di waktu di Jakarta ini nangis terus tiap malem tapi kalo cuman kalo udah pagi tidur tidur oh jadi cuma nangisnya itu dari maghrib sampe subuh aja tapi ya lumayan temernya gimana sih dari maghrib mulai maghrib sampe subuh itu nangis terus kalo tidur-tidur kan biasanya sih kayak gitu kan lu jemput lagi ke Jakarta iya akhirnya gue cerita lagi lah kan hari kemis itu gue cerita lagi jadi apaan lu iya jadi maaf temen temen ada gangguan ini tadi nih jadi singkat cerita kemis gue ngobrol lagi ketemu temen yaudah lu ntar malem dateng aja pengajian dah udah tuh wah pulang dulu kan iji biar lantin yang jagain sama temen gue balik ngambil baju poko seharum pas abis isa langsung ke base camp nya temen temen uralib ini iya kan langsung kebetulan pengajiannya ada di daerah tubuh kan terus langsung diproses nah disitulah nah keadaan malam jumat abis kelar ngaji malam jumat selesai selesai pengajian rutin temen temen uralib itu ini proses lah proses proses anak lu Alhamdulillah nya itu ternyata ada yang suka makhluk halus yang coba sama anak buah yang pengen membawa anak buah tapi selesai ketauan pas abis di proses itu tau kenapa nenek 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 itu di mediumisasi mediumisasi tuh nenek nenek jadi berarti yang ngancam dingin pakaian itu juga oh berarti nenek 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 itu berarti intinya selama anak lu sakit gara-gara nenek nenek itu sebenarnya iya karena pengen pengen membawa anak buah itu tapi nenek nenek itu kan setelah di proses uralib nenek itu emang penumbus itu atau ternyata gini jadi begitu dia cerita dari si gaibnya ini ya pas dimasukin ke mediat nah jadi dia cerita itu anak gue tuh lagi di depan pintu pas proses maghrib dilewat oh akhirnya suka lah ada ketertarikan sama anak gue pengen pengen mengambil pengen membawa gitu dan satu sisi si gaibnya ini semasa hidupnya punya pengalaman pahit tentang keluarganya terutama anaknya jadi dia suka sama anak-anak kecil kena anak gua oke seperti itu langsung ada nah akhirnya udah nego-nego segala macam kelar 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 alhamdulillah ada perubahan tapi langsung disuruh abang ini suruh telepon dong kondisi anak gua di kampung gimana karena gua bisa malam hari itu juga tuh kalau malam itu juga berarti yang waktu itu narik gak pak? lupa kalau itu waktu itu ada juga kan buat diseng-seng aja ada juga gitu kan yang temen pengajian yang udah almarhum waktu itu maksudnya kan kelar tuh kelar itu secara damai atau harus maksudnya kan secara harus secara kekerasan maksudnya kayak perang lah atau damai doang ya itu aja ya damai begitu aja gitu jadi jadi dia suka cuma diskusi doang jadi secara ini secara gaibnya gitu dia diperkemukan dengan keluarganya yang emang udah gak ada juga terutama anaknya terutama anaknya anak lu langsung nah ketika selesai itu abang ini kan suruh telepon ke kampung gimana anak dengan telepon malam lu udah tidur berarti kan gak nangis kan gak kayak biasa nah besoknya pun hari Jumatnya pun telepon lagi normal masih normal dia udah normalan juga nah disitu agak tersentuh nih kenapa gue bisa apa yang tersentuh hati gue tuh kayak tersentuh gitu kan kayaknya nih buat kesitu bisa gitu kan maksudnya untuk terutama untuk keluarga gitu kan karena gue ya orang awam kan akhirnya cobalah gitu dan oh jadi lu langsung ketertarikan dengan anak-anak Nuralim lu langsung mulai ikut rutin gabung ngaji gitu ya dan itu pun gak gak mudah cuy tahun berapa itu? 2000 berapa? 2012 2012 sekarang 2020 10 tahun gak terasa ya nah lu jadi mediator itu neneknya tarik-anak jadi itu pun gak 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 gampang gue masuk Nuralim pertama ujian yang pertama di kendaraan gua disasarin terus cuy setiap mau ngaji mau ngaji gua tau tempatnya patokannya waktu itu kalau gak salah sekolahan TK sekolahan TK tapi gua selalu muter sampai jam 11 gua muter-muter dua kali berturutus kayak gitu terus entah motor yang gak bisa nyala padahal motor normal ada aja itu udah bisa di normalin nih ke istri karena betul waktu udah proses udah ini kan aku ini kan gua tarik lagi kayak gaya kata kan gua ambil lagi lu masih lu suruh pulang ke Jalarta lagi deh ya balik lagi lah gua jemput kan kemari cuman posisinya udah gak di tempat yang kemarin kejadian itu gua pindah ke jadi langsung pindah pindah penerakan nah disitu gua ya itu rintangan yang pertama masalah kendaraan kendaraan selesai istri itu sempet ada bahasa yang enak lah gua juga ada sebagai orang baru ya tapi pas lagi malem itu kan gua nyasar-nyasar nih mau ngaji tapi akhirnya lu nemu juga pengajian kemarin cuma baik telepon doang bang mohon maaf gua gak dateng yang 6 berarti lu kayaknya lu gak bisa dateng itu pun udah jam 11 karena udah jam 11 gua balik lagi ke rumah orang mulainya jam 8 waktu itu kan jam 11 udah kelar pengajian tapi lu kan udah 10 tahun nih ikut ngaji ngaji awal mulanya kan karena baik nenek tadi lu ada gak rasa penasar pengen pengen bincang-bincang lagi gitu sama nenek-nenek itu kalo masih itu sih gua sih gak ada seriusnya gak ada karena gini kalo misalnya ada nih kalo misalnya ada kasih ya kita coba undang kesini kita ngobrol-ngobrol lagi gitu kalo misalnya ada ya kalo untuk kesitunya kan kita kalo kalo gua pribadi kan udah masalah gua udah gua udah udah gua kan mikir gitu tapi buat iseng-iseng gak apa bang gak bisa-iseng apa ada iseng-iseng apa ya itu bang gak itu gak bisa di iseng-isengin bang oke jadi gini temen-temen Nur Alif jadi kisahnya ini abang kita bang cepot awal mulai dari 2012 sampai 2012 sekarang singkat cerita begitu awalnya karena anaknya sakit dan akhirnya bisa hatinya terketuk bisa masuk ke pengajian Nur Alif dan alhamdulillah sampai sekarang gak kerasa udah 10 tahun lalu oke buat temen-temen Nur Alif jangan lupa ya di dukung selalu channel kita ini next di video selanjutnya kita lanjut ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe like dan share sebanyak-banyaknya ya bueno beri